Puluhan pelajar dari tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas serta forum anak yang ada di Kabupaten Tapin hari Minggu kemarin ikuti lomba menggambar yang berlangsung di lapangan basket Bur'an Warantau. Lomba yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Tapin bersama tim penggerak PKK Tapin ini mengusung tema pencegahan pernikahan usia dini dalam rangka untuk mencegah dan menurunkan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Tapin yang terus meningkat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terjadi perkawinan usia dini yang cukup tinggi ya dan pada tahun 2019 mengingkat lagi ya jadi perkawinan usia dini hitunglah 55 orang dan perkawinan usia dini hitunglah 15 orang kemudian tahun 2016 mengingkat lagi ya melibatkan sosialisasi secara langsung maupun dengan media yang kita laksanakan hari ini mengatakan tema penggemaran 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 usia dunia ini pesertanya berapa orang Pak? target kita sebenarnya sekitar 80 ya mungkin hari minggu hari ini ya ini ada 9 tahun selain itu dalam kegiatan ini juga dihadiri secara langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin yang diwakili oleh Wakil Ketua II Tim Penggerak PKK Tapin Jubaidah Kerahmadi yang dalam sambutannya Jubaidah Ramadi mengatakan di samping untuk mengkampanyekan pencegahan pernikahan usia dini lomba menggambar ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh para pelajar di Tapin anak merupakan pribadi yang memiliki kematuan dan organisitas yang luar biasa dalam membentuk faktor bangsa karena anak adalah fondasi dari kemurus pembangunan di masa depan oleh karena itu melalui lomba menggambar dengan tema pencegahan pernikahan ini diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang menikah sebelum usia 18 tahun selain itu juga supaya hak untuk memperlui pendidikan tidak terlalu dari tangan mereka Saidi Tapin TV melaporkan